Jadi, masanya tuh, ada orang kena copet. Kayaknya tuh, asik banget gitu. Kejar-kejaran gitu. Aku penasaran. Setelah aku coba, aku disambut oleh polisi yang baik hati. Beliau bilang, mau kosan gratis, Mak? Akhirnya, saya di penjara. Lumayanlah, tempat tinggal gratis. Woi, ojadih jajal loh. Jajal ngelawur. Oke, sebelum tutorial, intro dulu. Halo, welcome di Haji Bahas Prakasa. Biasanya efek ini digunakan pada saat ada privasi yang ada di dalam video tersebut. Di video tersebut, backgroundnya saya buat gelap ya, agar terlihat lebih misterius dan seperti orang di instropeksi gitu lah. Introgasi! Untuk membuat feel seperti itu, bagian lighting itu saya berikan semacam pemisah ya. Saya beri semacam papan mouse lah. Anda bisa menggunakan kertas. Kertas warna hitam saya sarankan. Jadi, perbedaannya itu sangat terasa sekali. Ketika Anda tidak menggunakan seperti ini, ketika kita menggunakan, BOOM! Keren sekali! Setelah itu, di dalam perekaman Anda terserah mau bicara apa, seperti orang diinterogasi, terserah mau lucu-lucuan, ya nggak masalah, terserah Anda, sekreatif Anda. Oke, jika Anda ingin praktek, tapi tanpa rekaman, Anda bisa mendownload file mentahan dari saya. Link di deskripsi, gratis kok. Oke, setelah semua siap, langsung ke editing. Oke, langkah pertama kita masukkan file mentahan kita. Kemudian, diberi yang namanya efek. Di bagian lapisan ini, kemudian efek. Nah, di sini ada basic efek, kemudian yang mosek ini. Sekarang, bagian mosek ini, bagian pengaturan diatur block size-nya ke 7. Nah, ini supaya lebih burung ya. Sekarang kita atur skill-nya hingga menjadi kecil ya. sesuaikan dengan wajahnya itu. Ya, seperti ini. Kemudian, ini kita kecilkan. Dan efek ini kita atur hampir selesai. Nah, nggak selesai seperti ini. Kemudian, kita atur. Ini kan masih tidak blur kan bagian sini. Kadang orangnya gerak. Ini kan nggak blur. Kita buat yang namanya keyframe. Ya, di sini supaya ke-tracking di bagian wajahnya ya. Ya, seperti ini. Kita lakukan hingga terkena semua. Nah, ketika keyframenya sudah selesai, ini kan suaranya masih normal. Ini di bagian video ini, kita atur bagian pengubah suara. Kita atur cingpang. Supaya suaranya menjadi lebih kecil dan tersamarkan. Ketika kita play, jadinya seperti ini. Ya, jadi seperti itu sih. Simple kan? Oke, jadi cukup simple seperti itu ya. Mata penuhin misal video ini sampai kelar. Mugi-mugi manfaat dan terima kasih. Mantap ya. Mungkin kalau di sini dikasih lampu RGB itu keren. Tidak. 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 Tidak.